ya kita mulai Pak ya atau ya sebentar ada pembukaan sebentar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat dan yang saya hormati Ustadz Maulana Abu Sabwans terima kasih atas waktu dan dan perkenannya untuk memberikan nasihat dan petua kepada kita umat muslim Indonesia di Wellington terima kasih sekali yang saya hormati Pak ketua ummi terima kasih atas kesempatannya juga yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir di jamaah sore hari ini mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu mendapatkan rita dari Allah subhanahu wa'ala amin untuk mempersingkat waktu tentu kami silakan Pak ketua ummi untuk menyampaikan sambutan singkat dilanjutkan dengan pembacaan ayat susi Al-Furan oleh Ustadz Pirah maka Pak ketua ummi ya makasih Pak De Budi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbiyah juma'in amma ba'duh yang kami hormati Al-Ustadz Maulana Abu Sawan yang kami hormati Ibu Adek dari KBR yang kami hormati pengurus yang sempat hadir di sore hari ini dan yang kami hormati Bapak Ibu jama' virtual yang meluangkan waktunya pada hari ini pertama-tama saya ingin mengucapkan saya atas nama pribadi dan pengurus ummi ingin mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Maulana Abu Sawan yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya kepada kita semua disini kedua itu terima kasih kepada Pak Dibudi yang sebagai Dewan Pembina Umi yang setiap hari memberikan fasilitas memfasilitasi kita disini sehingga cara ini bisa berjalan dengan baik terima kasih kepada seluruh jama'ah atas kehadirannya pada sore hari ini ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah SWT amin ya Rabbin makin dari saya Fadeh wa'allahu maafiq ila akum fitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam 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 Ustadz Wirah. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan tausia dari Ustadz Maulana. Untuk itu waktu sepenuhnya kami persilahkan. Monggo Ustadz kita ada sekitar 1 jam 10 menit. Monggo nanti diaturan saja kita tanya jawab di akhir sesi. Terima kasih Ustadz. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladzi hadana lihada wa makuna linahtadia lawla an hadana Allah. Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa kudwatana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmuddin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurwata a'yun. Wajjalna lilmuntakina imama Rabbana adikhinna aljannata wa man solaha min abaina wa azwajina wa zurriyatina innaka sami'un mujib. Rabbana Rabbana alfikirlana wal walidina warhamhum kama rabbuna sihur. yang saya hormati Pak Ustadz Trifaih, juga Pak Ustadz Budi, dan para hadirin, semua yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tentunya kami pribadi sangat bahagia, senang dengan kegiatan atau kajian kita pada kali ini. Biasanya kalau kajian yang sering saya bawakan, itu di dalam Indonesia lah, komunitas di dalam negeri kita. Ini sekarang di luar. Alhamdulillah juga saya sangat senang karena bisa mengenal Bapak, Bapak, Ibu sekalian yang ada di luar atau sama-sama kita berada di luar negeri Indonesia. Semoga perjumpaan ini bisa terus berlanjut. Artinya dalam artian berlanjut, walaupun mungkin cuma satu kali bertemu, tapi insya Allah kita akan juga berjumpa di surga Allah SWT. Amin ya Rab, amin. Itulah harapan kita semua insya Allah. Tentunya Bapak, Ibu sekalian, para Ustaz, juga Ustazah dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Masuk surga keluarga. Masuk surga keluarga adalah visi tertinggi seorang mu'min. Visi tertinggi seorang mu'min. seandainya seorang mu'min yang beriman kepada surga dan neraka, yang beriman kepada akhirat, tidak memiliki cita-cita apapun kecuali masuk surga sekil warga, maka itu adalah sebuah cita-cita yang sangat luar biasa. Masuk surga sekil warga adalah merupakan sempurnanya nimat Allah SWT bagi seorang muslim di akhirat kelak. Karena di akhirat kelak, ketika seorang muslim masuk surga dan semua keluarganya masuk surga, maka itu menandakan bahwa karunia yang Allah berikan kepadanya di akhirat kelak, itu sangat sempurna. Sangat sempurna. Makanya Allah SWT dalam beberapa ayat, Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga disebutkan bahwa disebutkan tentang masuknya seorang mu'min beserta keluarganya. Bukan hanya dirinya sendiri tapi keluarganya. Bahkan bukan hanya keluarga kecilnya tapi juga keluarga besarnya dalam artian ayah sampai kakek dan kakek-kakeknya. Juga anak-anaknya dan cucu cicitnya. Makanya dalam ayat surat Al-Ra'ab misalnya ayat 23-24 Allah SWT berfirman Ayat ini mengisahkan tentang bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan masuk ke dalam surga adun. Tetapi bukan hanya mereka yang akan masuk surga. Allah SWT kemudian memberikan mereka anugrah karunia di mana yang masuk surga adalah bukan hanya mereka tapi juga tapi juga adalah ayah ayah-ayah atau kakek dan nenek-nenek mereka. Bukan hanya itu tapi juga istri-istri mereka. Bahkan juga anak keterunan mereka. Jadi ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian kesempurnaan nikmat ini atau nikmat ini disempurnakan dengan ucapan selamat para malaikat kepada satu keluarga yang besar. Para malaikat masuk kepada mereka dari setiap pintu surga dan mengatakan Salamun Alaikum Bima Sobortum mengucapkan salam kepada mereka. Ini tentunya cita-cita yang sangat luar biasa. Tapi juga perlu diingat bahwa masuk surga sekiluarga itu bukan hanya keinginan kita. Kita kan masuk surga itu memang indah. Kalau kita berkumpul dengan keluarga kita misalnya di negeri kita kita biasanya membayangkan kalau kita berkumpul di daerah kita dengan orang tua anak keluarga-keluarga itu semuanya sesuatu yang sangat indah. Makanya kita harus mudik. karena mudik itu memberikan rasa keindahan yang sangat luar biasa. Tetapi mudik dalam surga atau reuni keluarga dalam surga tentunya lebih indah. Tapi reuni atau masuk surga sekeluarga ini pemirsa bapak-bapak ibu sekalian bukan hanya keinginan kita bukan hanya keinginan dan kerinduan kita kalau kita meninggal semoga kita bertemu satu keluarga dalam surga itu bukan hanya keinginan kita tetapi juga tuntutan dan kewajiban memang Allah subhanahu wa ta'ala embankan bagi kita semua jadi Allah subhanahu wa ta'ala memang biasanya mewajibkan menuntut kita untuk melakukan sesuatu dengan hikmah bahwa kewajiban yang dia embankan tersebut adalah juga merupakan hal yang kita rindukan hal yang kita yang kita rindukan misalnya dia mewajibkan kita untuk sholat misalnya untuk membaca Al-Quran pada hakikatnya sholat dan membaca Al-Quran itu harusnya menjadi kerinduan bagi kita sebagai seorang muslim yang tidak rindu untuk sholat yang tidak rindu untuk membaca Al-Quran itu perlu dipertanyakan keimanannya perlu dipertanyakan kesempurnaan atau kekuatan iman dan takwanya itu perlu dipertanyakan jadi harus ada kerinduan untuk beramal soreh untuk tetap dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula kerinduan kita untuk masuk surga sekeluarga itu bukan hanya sekedar kerinduan dan keinginan kita atau cita-cita kita tapi juga ia adalah tuntutan dan kewajiban yang Allah imbankan kepada seluruh anggota keluarga utamanya adalah seorang ayah dan seorang ibu yang tentunya tugas mereka adalah mendidik membina putra-putri mereka makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian juga keluarga kalian dari para ulama kita para sahabat mengatakan Ibn Abbas dan lainnya mengatakan bahwa makna menjaga keluarga menjaga keluarga atau menjaga diri dan keluarga kita dari api meraka artinya adalah membimbing keluarga kita mendidik mereka mengarahkan mereka kepada abal amal soleh kepada kebaikan dan amal amal yang soleh itu makna dari menjaga diri dan keluarga dari api meraka tentunya masuk surga sekeluarga adalah sesuatu yang sangat diharapkan bagi seorang muslim bahkan dalam ayat yang sangat luar biasa Allah menyebutkan bahwa dalam surga kalau seorang mu'min masuk surga dia mendapatkan tingkat misalnya dia mendapatkan tingkat yang kedua terus orang tuanya mendapatkan tingkat yang lebih rendah darinya maka para ulama mengatakan tingkatan orang tuanya yang lebih rendah itu akan diangkat untuk menyamai tingkatan surga yang dimiliki oleh anak ini para ulama menafsirkannya atau menjelaskannya sebagai penafsiran dari ayat surah At-Tur ayat 21 Artinya bahwa orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan kami hubungkan anak cucu mereka kami gabungkan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka artinya bahwa orang yang beriman dan masuk surga kemudian ada anggota keluarganya yang masuk surga juga tapi tingkatannya rendah tingkatannya rendah anggota keluarga yang tingkatannya rendah itu akan diangkat oleh Allah SWT agar bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya yang memiliki derajat surga yang lebih tinggi ini sangat luar biasa dan merupakan salah satu kemurahan dari Allah SWT bahkan para ustad juga para bapak ibu sekalian bahkan seandainya ada anggota keluarga yang masuk neraka itu masih bisa ditolong oleh anggota keluarga lain yang masuk surga masih bisa diberikan syafaat kalau bahasa syariknya masih bisa diberikan syafaat masih bisa dilobikan kepada Allah SWT kalau bahasa ininya bahasa kerennya masih bisa dilobikan kepada Allah SWT agar anggota keluarga kita yang masuk neraka bisa dimasukkan ke dalam surga makanya ada syafaat tertentu ada syafaat tertentu sebagai seperti misalnya anak yang menghafal Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dalam hadis misalnya seorang anak penghafal Al-Quran atau seorang kedua orang tua yang anaknya penghafal Al-Quran itu di akhirat kelat yulbasani tajan min wakhar akan dipakaikan mahkota kemuliaan dari Allah SWT kemudian orang tua ini orang tua yang dipakaikan mahkota kemuliaan ini bertanya kepada Allah SWT ya Rabbimakus sinah wahai Tuhan kami kenapa kami dipakaikan dengan mahkota kemuliaan ini kenapa kami dipakaikan karena mereka tidak tahu tentang sebabnya tetapi Allah langsung memberikan mereka kejutan kejutan dipakaikan dengan mahkota kemuliaan mereka langsung bertanya kenapa kami dipakaikan padahal amalan kami orang tua bertanya tentunya kepada Allah amalan kami di dunia mungkin tidak sampai harus diberikan ganjaran seperti ini kejutan seperti ini maka Allah SWT berfirman kepada mereka ya ya bihifzi waladikum al-Quran kalian dipakaikan mahkota kemuliaan di akhirat kelak di surga di padang mahsyat karena anak ya anak kalian berdua adalah seorang penghafal al-Quran ini juga sangat murgin ya para hadirin sekalian bahwa harus ada di antara anak-anak kita yang menjadi penghafal al-Quran tentunya kita agak susah untuk mendidik semua anak kita misalnya lima atau empat semuanya menjadi penghafal al-Quran ini agak susah dan agak hampir mustahil kecuali memang orang tua yang sungguh-sungguh untuk mendidik anak kita tetapi kebanyakan kita tidak bisa mampu untuk seperti itu walaupun kita tidak mampu tapi minimal harus ada satu orang anak kita yang fokus menghafal al-Quran dan belajar agama itu tentunya harus menjadi cita-cita kita bagaimana salah satu cara agar kita bisa masuk serga sekeluarga harus ada anak kita minimal satu yang bisa menghafal al-Quran dan belajar dan belajar agama dan inilah yang menjadi wasiat para ulama kita secara turun temurun misalnya kita memberikan contoh ulama dari Indonesia seperti Kiai Ahmad Khotib Minangkabau kita kenal semua Kiai Ahmad Khotib Minangkabau Imam Masjidil Haram juga Mufti Madhab Shafi'iyah di Kota Mekha Al-Mukarramah namanya Ahmad Khotib Minangkabau beliau adalah gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan Kiai Haji Hasim Asyari beliau juga gurunya Kiai Haji Abdul Karim Amrullah ayahnya Kiai Hamka dan banyak ulama-ulama Indonesia zaman kemerdekaan atau pasca kemerdekaan adalah murid dari Kiai Haji Ahmad Khotib Minangkabau Kiai Haji Ahmad Khotib Minangkabau kenapa beliau bisa menjadi seorang ulama besar dikisahkan atau beliau sendiri mengatakan bahwa ada seorang ulama yang datang ada seorang ulama Mekah yang melakukan rihlah ke kota Padang pada zaman dahulu ke kota ke kota Padang ke Minangkabau ulama ini namanya Sheikh Usman Shatwa Sheikh Usman ini ketika melihat Ahmad Khotib Minangkabau muda sangat cerdas maka Sheikh Usman ini meminta kepada Sheikh Ahmad Khotib untuk bertemu keluarganya keluarga Sheikh Ahmad Ahmad Khotib maka ketika Sheikh Usman bertemu dengan keluarga Kiai Ahmad Khotib Sheikh Usman kemudian memberikan mereka nasihat Sheikh Usman mengatakan wahai keluarga Ahmad Ahmad Khotib anak kalian memiliki banyak anak tujuh bersaudara atau lepun bersaudara tetapi biarkanlah salah satu diantara anak kalian ada yang fokus belajar agama ada yang fokus belajar agama menghafal Al-Quran menghafal hadis-hadis Rasulullah belajar agama belajar fikih dengan tujuan dia yang akan menyelamatkan kalian di akhirat makanya saat itu juga orang tuanya Ahmad Khotib Minangkabau kemudian menyerahkan Ahmad Khotib Minangkabau muda kepada Sheikh Usman Shatwa untuk dibawa ke kota Mikha Al-Mukarramah dibawa ke kota Mikha Al-Mukarramah dan disanalah kemudian Sheikh Katokiyai Ahmad Khotib Minangkabau belajar agama menuntut ilmu secara sungguh-sungguh dan akhirnya menjadi imam di Masjidil Haram dalam usia 22 tahun dalam usia 22 tahun ini sebagai kisah saja intinya adalah bahwa kita semua pada para hadirin harus menyiapkan salah satu anak minimal satu anak kita untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran tujuannya adalah bukan agar kita dipuji agar wah ini anaknya penghafal Al-Quran tidak tujuannya adalah untuk meraih salah satu cita-cita kita di surga masuk surga sekeluarga masuk surga sekeluarga tentunya kalau ada bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian yang anaknya sudah penghafal Al-Quran itu sungguh sangat luar biasa patut diapresiasi patut diapresiasi dan terus ditingkatkan terus ditingkatkan agar Al-Qurannya tidak ditupa juga agar terus dimotivasi dituntut untuk memahami memahami isi Al-Quran secara secara umum atau secara lengkap para sahabat dulu para sahabat tentunya orang-orang mulia mereka adalah sosok yang sangat ingin agar semua keluarganya masuk surga bertemu dalam bertemu dalam surga makanya ada kisah Abu Darda dengan Umu Darda ada kisah Abu Darda dengan Umu Darda ya radiyallahu anhumah Abu Darda ketika mau meninggal dalam sekarang ketika sakit sakit untuk wafat tentunya beliau berkata kepada Umu Darda istrinya wahai Umu Darda kalau siandainya anda ingin kita berdua dalam surga wahai Umu Darda kalau siandainya anda ingin kita berdua dalam surga masih bersatu suami istri dalam surga maka janganlah engkau menikah lagi setelahku janganlah engkau menikah lagi ketika aku meninggal kata Abu Darda maka Umu Darda pun menyepakati tentu wahai Abu Darda saya akan tetap menjadi istrimu di surga kelak maka ketika Abu Darda meninggal Umu Darda memang orang yang cerdas dan cantik makanya dilamar ketika menjadi masih ketika menjadi janda tetap dilamar oleh para sahabat yang lain para ulama bahkan khalifah Muawiyah Ibn Abi Sofiyan pada saat itu juga mengirim lamaran kepada Umu Darda tapi Umu Darda kemudian mengatakan bahwa saya tidak mau lagi tidak menikah saya tidak akan menikah lagi karena saya ingin di surga kelak masih menjadi istri Abu Darda radiyallahu ta'ala jadi para sahabat itu bukan hanya bukan hanya masuk surga sekeluarga tapi mereka bagaimana ketika masuk surga itu status suami istri itu masih tetap melekat pada mereka semua tentunya perlu diketahui jamaah sekalian bahwa kalau seorang istri atau seorang wanita memiliki beberapa suami maka di akhirat kelak di akhirat kelak atau di surga kelak dia akan dikumpulkan dengan suami terakhirnya kata Rasulullah dalam beberapa hadis hadisnya disuahikan dihasankan oleh sebagian ulama al-mar'atu di akhir zaujah bahwa seorang wanita itu seorang istri itu kalau dia memiliki banyak suami maka dia di surga kelak di surga kelak dikumpulkan dengan dikumpulkan dengan suaminya yang paling terakhir suaminya yang paling terakhir kalau ada yang bertanya kok jangan sampai suaminya yang pertama cemburu atau suaminya yang pertama iri dan kemudian marah dan sebagainya tentunya tidak ada lagi seperti itu karena ketika seseorang ketika penduduk surga sudah ada di depan pintu surga semua yang namanya dendam semua yang namanya iri cemburu semua yang namanya amarah dengki hasad dan sebagainya itu semuanya dihilangkan semuanya dihilangkan oleh Allah SWT sehingga yang masuk surga itu adalah orang-orang yang hatinya semuanya suci tidak ada lagi yang namanya dengki hasad dan sebagainya makanya dalam ayat surat Al-Hijir bahwa ketika mereka akan masuk surga semua rasa hasad dengki cemburu dan hal-hal buruk yang ada dalam hati semuanya Allah SWT mencabutnya menghilangkannya sehingga ketika mereka masuk surga itu mereka semuanya tidak lagi saling bermusuhan tidak lagi saling bermusuhan sehingga kalau suami pertama melihat istri mantan istrinya bersama dengan suami terakhirnya itu tidak ada lagi yang namanya yang namanya rasa cemburu dan sebagainya semuanya sudah senang sudah bahagia dengan kehidupannya masing-masing di dalam surga Allah SWT tentunya masuk surga sekeluarga ya perhadirin sekalian dimediakan oleh Allah SWT adalah mencari tanggung jawab utama bagi seorang ayah dan seorang ibu seorang ayah dan seorang seorang ibu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam sudah menyebutkan ini dalam banyak hadisnya diantaranya adalah hadis setiap kalian adalah setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban terhadap semua yang dipimpin terhadap semua yang dipimpin Al-Amir Allah 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 penguasa pemerintah pemerintah atau penguasa itu akan dimintai pertanggung jawaban terhadap pemerintahnya apakah dia pemerintah secara baik atau secara buruk itu semuanya pasti akan ditanyai oleh Allah SWT di akhirat kerajaan juga seorang suami itu bertanggung jawab untuk mendidik membina keluarganya di rumah dan dia dan Allah SWT pasti akan memintai pertanggung jawaban dari ini juga seorang istri wanita itu juga adalah pemimpin bagi rumah suaminya pemimpin bagi anak-anak suaminya dan dia juga akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT jadi tugas utama tugas utama kedua orang tua ayah dan ibu pada hakikatnya adalah memasukkan keluarga mereka semuanya ke dalam surga Allah SWT tugas utama kedua orang tua adalah bagaimana caranya memasukkan semua keluarganya ke dalam surga Allah SWT tentunya tentunya dalam mengimban tugas ini kedua orang tua kadang bisa berhasil dan kadang juga tidak berhasil seperti Nabi Lut AS tidak berhasil membuat istrinya beriman kepada Allah atau Nabi Nuh AS putranya sendiri kafir tidak beriman kepada Nuh AS bahkan Rasulullah SAW sendiri Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW beliau sendiri pamannya yang bernama Abu Talib pamannya yang bernama Abu Talib yang memelihara mendidik Rasul sejak kecil juga tidak masuk Islam tidak masuk Islam bahkan pamannya yang bernama Abu Jahal Afon maaf pamannya bernama Abu Lahab Abu Abu Lahab juga tidak masuk Islam dan kafir ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa dalam tugas kita mengemban cita-cita yang sangat tinggi ini yaitu masuk surga keluarga kadang kita bisa berhasil sukses dan kadang kita tidak berhasil diantara anak-anak kita mungkin ada yang ada yang tidak soleh semoga tidak seperti tidak demikian semoga insya Allah semuanya soleh tapi dalam realitas dalam realitas ada anak yang memang tidak soleh kalau seandainya ini terjadi seperti terjadi pada keluarga Nabi Nuh keluarga Nabi Nuh bahkan keluarga Nabi kita Muhammad SAW seandainya terjadi yang tidak diinginkan maka orang tua yang sudah berusaha orang tua yang sudah berusaha mendidik membina anaknya itu tidak bisa disalahkan tidak bisa disalahkan kenapa? karena dia sudah mengembang tugas sesuai yang dituntut diwajibkan kalau seandainya ada anak-anak yang kemudian tidak taat kepada kedua orang tuanya maka orang tua orang tua berlepas diri dari kesalahan tersebut berlepas diri dari kesalahan tersebut sebagaimana berlepas dirinya Nabi Nuh dari kekafiran anaknya juga berlepas dirinya Nabi Lut dari kekafiran istrinya jadi tolok ukur pendidikan pendidikan orang tua kepada anaknya adalah bukan bukan pada seluruh anaknya menjadi orang soleh atau anak cucunya menjadi orang soleh dan bisa masuk ke surga semuanya tidak tapi tolok ukur ini adalah bagaimana kedua orang tua itu sudah maksimal untuk mendidik dan membina putra putri serta cucu dan cicitnya namun tentunya kalau seandainya semuanya bisa masuk sekeluarga masuk surga sekeluarga semuanya maka itu merupakan sebuah sebuah cita-cita yang sangat luar biasa sebuah pencapaian yang tidak ada tandingannya tidak ada tidak ada tandingannya bahkan anak kita yang masih misalnya kurang soleh yang ketika di akhirat kilak misalnya akan masuk neraka kita sebagai orang tua masih bisa menolongnya masih bisa masih bisa menolongnya dengan meminta syafaat dari Allah SWT agar anak kita ini bisa dimasukkan ke dalam surga Allah SWT makanya sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk terus mendidik anak-anak kita untuk terus mendidik anak-anak kita pertanyaannya adalah pertanyaan yang merupakan inti dari kajian kita ini maaf kalau waktunya sudah selesai atau hampir habis harap diingatkan masih banyak Ustadz masih masih banyak ya nanti mungkin saya interrupt kalau memang tinggal 15 menit supaya ada tanya jawab mohon izin ya Pak terima kasih Pak pertanyaannya adalah para hadirin sekalian Bapak Ibu sekalian bagaimana caranya metode apakah ya agar seluruh keluarga saya seluruh keluarga kita semua bisa masuk surga semuanya cara apa yang harus kita tempuh ya setidaknya ada empat cara ya ada empat banyak cara insya Allah tapi secara umum ya kita rangkum dalam ya empat empat cara empat metode yang pertama adalah yang pertama adalah menciptakan suasana rumah kita seperti surga menciptakan suasana rumah kita seperti surga ya dalam artian dalam slogan yang sering dipakai rumahku surgaku rumahku surgaku ya untuk bagaimana caranya supaya kita masuk surga keluarga yang pertama adalah ya agar menciptakan suasana rumah menjadi surga ya dalam artian rumahku ya surgaku kenapa demikian ya hadirin sekalian pemerintah sekalian kenapa harus menciptakan suasana rumah kita seperti surga ya dalam surga ya surga artinya suasana rumah yang damai tentra nyaman dan sebagainya karena ya para ulama mengatakan ya bahwa seorang hamba tidak akan merasakan lezatnya surga akhirat kecuali dia harus terlebih dahulu merasakan lezatnya surga dunia surga yang ada di dunia tentunya surga yang ada di dunia yang kita maksudkan disini adalah ketentraman kenyamanan kebahagiaan yang meliputi seluruh anggota keluarga jadi untuk masuk surga sekeluarga harus ada ketentraman kenyamanan di seluruh anggota keluarga di seluruh anggota keluarga sehingga anak-anak ya putra putri kita kemudian bisa ya putra putri kita kemudian bisa merasakan bahwa rumahnya adalah surganya ketika terjadi problem ketika terjadi problem di luar misalnya dengan ya terjadi problem ya terjadi misalnya perkelahian dengan teman-temannya terjadi berbagai macam hal tempat ternyaman untuk dia kembali adalah ke rumahnya tempat untuk dia kembali adalah ke rumahnya tentunya ini dalam realitas yang ada banyak anak-anak ya anak-anak ketika terjadi problem ya biasalah remaja ya dan sebagainya ya remaja ya ketika terjadi problem biasanya tempat kembali mereka bukan ke rumah bukan apa bukan ke rumah tapi tempat kembali mereka adalah ke ya diskotik ke tempat ya ya ke tempat diskotik ke tempat keramaian ke tempat ya kafe ya minuman keras narkoba dan sebagainya hal ini tidak terjadi kecuali kecuali rumah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi mereka ya hal ini tidak terjadi kecuali rumah ya yang harusnya menjadi tempat yang nyaman bagi mereka itu tidak lagi berfungsi sebagaimana sebagaimana mestinya ya jadi ketika suasana menjadi suasana rumah menjadi surga ya anggota keluarga ketika menghadapi problem mereka akan kembali ya mereka akan kembali ke ke rumah ya suami dan istri juga diharapkan untuk ya menjaga suasana ini tentunya ya dengan berbagai macam ya teknis dan trik tentunya ya kalau misalnya ya bertengkar tidak bertengkar di depan anak-anak misalnya ini sangat menjaga ya suasana rumahku surgaku ya apalagi misalnya suami dan istri memang ditugaskan masing-masing memberikan kenyamanan ya dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan memberikan isyarat ya tentang hal ini misalnya Allah berfirman wa min ayatihi ankholaqolakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wajala baynakum mawaddatan warahmah dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri istri-istri dari kerangan manusia tentunya supaya kamu merasa nyaman kepadanya supaya kamu merasa nyaman kepadanya litaskunu ilaiha dan dijadikannya diantaramu mawaddah dan rahmah dan diantara kemudian diantara kamu diantara kalian berdua dijadikan kasih sayang cinta dan kasih sayang jadi salah satu kewajiban antara suami istri salah satu kewajiban antara suami istri adalah atau diantara kewajiban suami istri yang disebutkan dalam ayat ini ada dua yang pertama adalah saling memberikan kenyamanan saling memberikan kenyamanan dan kasih sayang ini sudah menjadi kewajiban yang kedua saling menunjukkan adanya perhatian adanya adanya perhatian artinya saling memperhatikan satu sama lain saling memperhatikan satu sama lain dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman juga hunna libasul lakum wa'antum libasul lahum istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian pakaian artinya kalau kita pakaian kalau kita pakai kita merasa nyaman kita merasa nyaman tenang bahagia terhindar dari rasa panas terhindar dari rasa dingin terhindar dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan dan kalian juga adalah pakaian bagi istri-istri kalian ini menunjukkan bahwa memang tugas diantara suami istri dalam rumah tangga adalah saling memberikan kenyamanan agar tercipta suasana rumahku surga rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah potret kepala rumah tangga yang sangat menjaga harmonis keharmonisan dan kenyamanan rumah tangga rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya sebagai rasulullah itu adalah seorang kepala rumah tangga yang sangat luar biasa kepala rumah tangga yang sangat luar biasa sampai-sampai beliau membagi waktunya dalam tiga waktu jadi rasulullah itu membagi waktunya dalam satu hari dalam tiga bagian yang pertama adalah bagian untuk mengurusi umatnya kalau kita ya presiden mengurusi rakyatnya itu sepertiga harinya dia gunakan untuk mengurusi umatnya kemudian sepertiga harinya beliau gunakan untuk beliau gunakan untuk mengurusi istri-istrinya itu rasulullah sallallahu sallallahu kemudian sepertiga harinya yang lain adalah beliau gunakan untuk dirinya sendiri untuk dirinya untuk dirinya sendiri untuk istirahat untuk beribadah kepada Allah s.w.t artinya beliau membagi waktunya dengan dengan pembagian yang sangat luar biasa yang bisa memberikan kenyamanan kepada anggota keluarganya yang lain jadi sepertiga untuk umatnya untuk kakyatnya sepertiga untuk istri-istrinya keluarga dan anak-anaknya dan sepertiganya untuk dirinya sendiri untuk beribadah dan istirahat untuk mencapai suasana rumahku surgaku untuk mencapai suasana rumahku surgaku setidaknya ada tiga trik ada tiga hal yang harus menjadi tuntutan penting dalam sebuah keluarga yang pertama adalah yang pertama adalah suasana agamis adanya suasana agamis dalam rumah tangga tersebut adanya suasana agamis dalam rumah tangga tersebut kalau tiba waktu sholat semuanya semuanya sepakat untuk bersama-sama beribadah kepada Allah s.w.t kalau tiba waktu subuh semuanya bangun untuk sholat subuh kalau tiba seperti bulan puasa seperti sekarang semuanya sama-sama beribadah berpuasa sama-sama sholat tarawih apalagi dalam masa lockdown seperti ini semuanya kiyamulay sholat tarawih secara bersama-sama di luar ramadhan ini harusnya tetap terjaga suasana agamis dalam rumah tetap terjaga kenapa? karena suasana agamis dalam rumah tangga adalah fondasi utama fondasi utama keselamatan rumah tangga tersebut baik di dunia maupun di akhirat telah makanya pada hadirin sekalian bapak ibu sekalian Islam sebelum sebelum merealisasikan suasana agamis dalam rumah tangga sebelum seorang pemuda membentuk sebuah rumah tangga ia harus dituntut untuk mencari seorang calon istri yang soleh ia dituntut untuk mencari seorang istri yang yang soleh alasannya adalah alasannya adalah agar suasana agamis dalam rumah tangga tetap terjaga kalau seandainya dia sebagai suami tidak ada di rumah maka suasana agamis dalam rumahnya tetap terjaga istrinya lah yang kemudian membimbing anak-anaknya yang memperhatikan mereka yang motivasi mereka yang mengawasi ibadah mereka istrinya yang menjalankan tugas seperti itu itulah salah satu tujuan kenapa kita sebelum menikah itu harus dituntut untuk mencari calon yang calon yang soleh dan begini pula seorang wanita tentunya ketika ada yang melamar dia tidak menerima calon suami kecuali calon suami yang yang soleh makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda tunkahul mar'atul li'arba'in li maliha walihasabiha waljamaliha walidiniha falfar bibidatid taribat tiada bahwa wanita itu wanita itu dinikahi dengan dengan sebab empat hal yang pertama karena hartanya yang kedua karena nasabnya yang ketiga karena kesantikannya yang keempat karena kesolehannya maka Rasul mengatakan hendaklah engkau kau memilih yang soleh yang solehan disaya engkau akan beruntung disaya engkau akan beruntung tentunya kalau menghimpun keempat-empatnya itu sangat luar biasa kalau menghimpun keempat-empatnya itu sangat luar biasa tetapi kalau seandainya memilih diantara keempat ini maka yang paling penting adalah kesolehannya yang paling penting adalah kesolehannya tetapi ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki dalam memilih wanita tidak ini juga berlaku bagi wanita dalam memilih calon calon suami dia juga dituntut untuk memilih kesolehan untuk memilih laki-laki yang yang soleh ketika seorang suami sukses menikahi seorang wanita yang soleh istri yang soleh yang agamis tentunya maka diharapkan akan terjadi rumah tangga yang penuh sakinah mawaddah warahmah di kehidupan dunia ini diharapkan dari pasangan yang soleh dan soleha ini akan lahir putera-puteri yang soleh dan soleha juga yang mana cita-citanya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat Quran surah Yasin yang sering kita baca dalam ayat ayat 46 inilah cita-cita dari pas sutri yang soleh dan soleha yaitu mereka dan istri mereka berada dalam tempat-tempat yang teduh di surga dan bertelekan di atas dipan-dipan ini merupakan hal cita-cita yang harus dituntut dan dicapai oleh pas sutri beserta pas sutri yang soleh dan soleh beserta anak putra-putri yang soleh dan soleh jadi yang pertama adalah tadi untuk mencapai rumahku surga ku yang pertama adalah suasana rumah tangga itu harus agamis harus apa agamis di dalamnya harus ada ibadah harus sama-sama membaca Al-Quran harus sama-sama berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus sama-sama menghadiri kajian ilmu kejian atau pengajian sama-sama seorang suami atau istri mengajak semua unggota keluarganya untuk hadir di pengajian usat usat sifulan misalnya atau sama-sama hadir di kegiatan keagamaan sifulan itu semuanya diajak semuanya hendaknya diajak ini demi tercapainya suasana rumahku surgaku yang menjadi fondasi keselamatan bagi rumah tangga di dunia maupun di akhirat makanya sebuah rumah yang tidak yang tidak ada suasana agama di dalamnya adalah rumah adalah rumah yang yang seperti rumah yang rumah lama yang tidak ditempati dan di dalamnya penuh dengan sarang laba-laba penuh dengan serangga gelap tidak ter tidak rapi dan semuanya serba berantakan ini adalah laksana rumah yang tidak yang tidak ada suasana agamis di dalamnya makanya Rasulullah dalam banyak hadisnya memotivasi kita untuk membaca Al-Quran di rumah beliau mengatakan kata Rasul jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan tempat yang sepi dari suasana agamis kata beliau tetapi jadikanlah rumah kalian suasana yang agamis di dalamnya kalian membaca surah Al-Baqarah dan juga surah-surah yang lain bahkan demi tercapainya suasana agamis dalam rumah Rasulullah s.a.w. lebih mengutamakan sholat sunnah di rumah dibandingkan sholat sunnah di masjid demi tercapainya suasana agamis di rumah Rasulullah lebih mengutamakan sholat sunnah sholat sunnah rawatib sholat sunnah kiyamu lair sunnah duha dan sholat sunnah sholat sunnah yang lainnya Rasulullah lebih utamakan dikerjakan di rumah dibandingkan dengan dikerjakan di masjid salah satu tujuannya adalah menciptakan suasana rumah yang agamis agar istri yang melihat anak putra putri yang melihat bisa meneladani kita semua bisa meneladani mengikuti orang tuanya yang melaksanakan ibadah ibadah di rumah ini sangat luar biasa jadi suasana agam mohon isi tinggal 20 menit mungkin kalau misalnya bisa ada tanya jawab nanti silahkan insya Allah saya akan percepat insya Allah makasih pak itu yang pertama kemudian trik kedua untuk mencapai rumahku surga ku adalah akhlakul karimah dan pergaulan yang baik akhlakul karimah dan adanya pergaulan yang baik diantara anggota keluarga kenapa kita pisahkan dari yang pertama suasana yang agamis karena dalam realitas Bapak Ibu sekalian dalam realitas kadangkala suasana rumah itu suasana yang agamis orang tua rajin sholat dan sebagainya tetapi ada satu kekurangan yaitu ketiadaan akhlak mulia ketiadaan akhlak yang yang mulia dan ini banyak terjadi misalnya terjadi pada kita misalnya ada orang yang rajin sholat misalnya ada orang yang rajin sholat rajin ke masjid selalu memegang tasbih selalu berzikir kepada Allah tetapi dalam pergaulan sehari-harinya dalam akhlaknya ada kekurangan dia dijauhi orang karena memang akhlaknya tidak bagus kalau berbicara selalu berbicara yang buruk yang kotor-kotor misalnya padahal dia mungkin berjenggot misalnya atau berkopias kemana-mana kopias pakai jubah dan sebagainya ada memang jenis orang seperti ini ada orang yang penampilannya soleh agamis tetapi dari segi akhlak tidak bisa diharapkan dari segi akhlak tidak bisa diharapkan dan mikian pula keadaan rumah tangga walaupun mungkin rumah tangga itu suasana yang agamis penuh dengan ibadah tetapi kadangkala padangkala suasana akhlak dan juga pergaulan di dalamnya sangat buruk makanya rumah tangga tidak hanya dituntut untuk menyediakan suasana agamis tetapi juga dituntut untuk untuk menyediakan menyiapkan merealisasikan hubungan pergaulan yang baik diantara sesama anggota keluarga dimulai dari masuk rumah bersalam dimulai dari saling pengertian dimulai dari saling membantu dimulai dari saling menolong dimulai dari saling menanyakan kabar dimulai dari dengan berbagai macam hal dimulai dari saling membantu memberikan solusi dan sebagainya dimulai dari akhlak yang baik dimulai dari ahlak yang baik jadi ini juga menunjukkan bahwa atau dalam banyak realitas dari masyarakat sahabat keluarga sahabat keluarga tabiin sampai keluarga kita di zaman sekarang bahwa seringkali yang namanya kecantikan ketampanan misalnya itu bukan penopang utama dari terbangunnya sebuah rumah tangga yang harmonis itu bukan penopang utama tapi penopang utama rumah tangga ikatan rumah tangga yang sangat luar biasa adalah ikatan akhlak dan pergaulan yang baik ikatan akhlak dan pergaulan yang baik ketika ada suami ketika istri bersalah misalnya maka sikap suami adalah memaafkan sikap suami adalah memaafkan karena jangan sampai kesalahan tersebut tidak disengaja atau walaupun seorang istri memiliki satu kesalahan tetapi masih banyak masih banyak apa namanya sifat-sifat positifnya yang lain makanya dalam hadis Rasulullah bersabda kalau seorang suami membenci satu sifat istrinya maka hendaknya jangan dia membenci istrinya secara total itu tidak dibolehkan haram tetapi kalau ada satu sifat istri yang tidak disukai maka yang harus dilakukan suami adalah berpikir atau merenungi membayangkan bahwa istri saya ini cuma melakukan satu kesalahan disamping itu masih banyak apa namanya masih banyak sisi positif istri yang harus menjadikan saya tidak boleh membencinya yang harus menjadikan saya tidak boleh membencinya ini salah satu ahlak yang mulia tentunya salah satu ahlak yang yang mulia kemudian ahlak dan pergaulan yang baik terhadap istri juga istri terhadap suami itu bukan hanya keinginan kita supaya rumah tangga kita harmonis tidak atau supaya rumah tangga kita menjadi sebuah surga bagi semua anggota keluarganya tidak hanya demikian tetapi ia adalah tuntutan dari Allah SWT dalam surah dalam surah Allah SWT berfirman wahai para suami bergaulah dengan istri-istri kalian dengan dengan secara baik dengan secara secara baik pada dahulu pada zaman dahulu ada seorang sahabat yang bernama Az-Zubair Ibn Al-Awwam Az-Zubair Ibn Al-Awwam RA Az-Zubair ini adalah salah seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga Salah satu sahabat salah satu dari sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk surga Az-Zubair Ibn Al-Awwam juga adalah sepupu Rasulullah SAW Az-Zubair Ibn Al-Awwam sepupu satu kali dari Rasulullah SAW Az-Zubair ini dahulu kadang memukul istrinya yang bernama Asma Bintu Abu Bakar Az-Zubair punya istrinya yang bernama Asma putri dari Sayyidina Abu Bakar Radiyallahu Ta'ala kadang Az-Zubair ini memukul Asma Az-Zubair ini memukul istrinya yang bernama Asma karena memang Az-Zubair orangnya keras Az-Zubair orangnya keras tapi memang beliau seorang yang soleh tapi ya namanya juga seorang yang soleh juga tidak seorang yang soleh tidak mesti atau seorang yang soleh pasti memiliki sisi ya ya kelakuan yang yang tidak baik pada beberapa hal ya karena orang yang soleh itu tidak berarti dia sempurna tidak ya pasti ada hal ya pasti ada kekurangan yang dia miliki Az-Zubair memukul Asma Bintu Abu Bakar Radiyallahu Ta'ala maka Asma pun berlari ke rumah ayahnya Abu Bakar ya Abu Bakar ya seorang sahabat yang paling disegani kemudian melapor wahai ayahku ya suamiku memukulku suamiku memukulku maka apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala kepada putrinya Asma wahai Asma ya wahai Asma bersabarlah wahai Asma bersabarlah dengan pukulan suamimu kenapa kata Abu Bakar karena suamimu itu adalah laki-laki yang dijanjikan masuk ke surga dan saya berharap dan saya berharap engkau bisa ya bisa masuk ke surga bersama suamimu ya di akhirat akhirnya Asma pun kemudian kembali ke rumahnya dan kemudian bersabar dengan ya bersabar dengan ya pukulan yang diberikan oleh suaminya Az-Zubair Ibnul Awam ya Radiyallahu Ta'ala dan mereka ya akhirnya dan mereka akhirnya melahirkan putra putri yang soleh dan soleh ya anak-anak mereka adalah orang-orang yang ya orang-orang yang soleh sehingga ya sampai saat ini putra putri mereka berdua putra putri Az-Zubair Ibnul Awam dan Asma Bintu Abi Bakar itu sampai saat ini dikenal ya dalam buku-buku siroh sejarah dikenal sebagai keturunan yang paling soleh dan paling banyak beribadah kepada Allah SWT kemudian trik yang ketiga untuk mencapai suasana rumahku surga surga ku adalah bersabar dan bersyukur bersabar sabar dan syukur ya sabar dan syukur kalau ya kita memiliki kurangan maka hendaknya bersabar ya dalam dalam mendidik anak-anak anak-anak banyak tidak ya tidak mematuhi kita ya anak-anak banyak membangkang ya maka hendaknya kita bersabar dan ya mengadukan mengeluhkannya langsung kepada Allah SWT kalau dalam rumah kita ya Alhamdulillah tercukupi ya atau anak-anak kita soleh dan soleha maka kita banyak-banyak bersyukur kepada kepada Allah SWT ya jadi itu tiga trik untuk menciptakan rumah kita sebagai rumah yang rumahku surga ku kemudian ya metode kedua agar kita bisa masuk surga sekeluarga adalah pembinaan keluarga secara intensif yang pertama tadi menciptakan suasana rumahku surga ku yang kedua adalah membina keluarga secara intensif ya membina keluarga secara intensif karena ia adalah tuntutan dari Allah SWT Allah SWT ya ayu waladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nahrah wahai orang-orang beriman jagalah lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka melindungi keluarga kita sudah sebutkan tadi adalah dengan membina mereka mengajarkan mereka ketaatan menjauhkan mereka dari maasiat memotivasi mereka untuk beramal soleh dan amal kebaikan lainnya kemudian yang ketiga ini syarat singkat syarat singkat adalah menanamkan nilai-nilai ketakuan dan kesolehan dalam rumah tangga karena syarat syarat agar kita bisa masuk surga keluarga adalah semua anggota keluarga tersebut harus soleh harus harus soleh dan bertakwa sebagaimana tadi dalam firman Allah jannatu adinin yaduhulunaha waman solaha min aba'ihim wazwajihim wazuriyyat bahwa ketika orang mu'min masuk surga itu akan diikuti oleh ayah mereka istri mereka anak cucu mereka dengan syarat dengan syarat mereka tersebut adalah orang-orang yang orang-orang yang soleh kalau seandainya anggota keluarga kita bukan orang yang soleh atau ada diantara anggota keluarga kita ada yang tidak soleh maka itu ya di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang saling bermusuhan satu keluarga ya dalam satu keluarga anggota-anggotanya tidak soleh semuanya tidak soleh bahkan ya kalau seandainya mereka semua adalah orang-orang yang yang suka bermaksiat yang tidak menjalankan kewajiban tidak solat lima waktu tidak menjalankan ibadah puasa maka di akhirat mereka akan saling bermusuhan saling menuntut Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 bahwa orang-orang yang saling mencintai di dunia ini maka di akhirat kelak akan saling bermusuhan akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa kecuali orang-orang yang bertakwa orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak mereka akan saling merangkul saling penuh keakraban ada pun orang-orang yang tidak bertakwa maka mereka akan saling bermusuhan mohon maaf manijin ini tinggal 10 menit atau kurang-kurangnya 10 menit kalau memang bisa dipersingkat supaya ada satu pertanyaan barangkali atau dua pertanyaan terakhir Pak ini terakhir yang keempat konsisten 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 dalam menjalani bahtera rumah tangga konsisten tentunya sudah sangat bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian lebih paham dari saya tentang soalan ini konsisten dalam menjalani bahtera rumah tangga konsisten dalam artian konsisten dalam menjalani tiga hal yang kita sebutkan tadi konsisten dalam menciptakan suasana rumah ke surga konsisten dalam konsisten dalam sabar dan syukur konsisten konsisten juga dalam membina anggota keluarga agar menjadi orang-orang yang soleh dan soleha demikian Pak Ustadz Budi demikian apa yang kita sampaikan semoga bisa bermanfaat khususnya untuk dari pribadi saya juga untuk para hadirin sekalian kalau ada benarnya ada benarnya maka itu berasal dari Allah SWT kalau ada salahnya ada kekurangan maka itu murni bersumber dari diri kami pribadi dan kami mohon ampun kepada Allah SWT demikian semoga bermanfaat terima kasih Ustadz terima kasih Ustadz ini ada pertanyaan sebenarnya mungkin saya pertanyakan Mas Wahyu ini sudah daripada saya baca mungkin langsung aja Mas Wahyu oh iya makasih ya sebelumnya titip salam dulu Ustadz ke adik-adik kelas saya yang lagi belajar kayaknya di Madinah masih itu Masya Allah siapa-siapa namanya Pak? ada Abdullah Alhaj ada Rusdi Ibrahim Rusdi oh Pak Ustadz Rusdi itu senior saya Pak kalau Abdullah Alhaj Abdullah Alhaj sudah pulang beliau sekarang di Banten beliau sekarang salah satu ma'ahad kalau gak salah ma'ahad Riyadus Solihin di Banten Masya Allah kalau Rusdi Rusdi yang dari Maluku ya? iya Ternate ya Ustadz Rusdi kenal kenal sekali kalau kedua-duanya senior saya satu tahun di atas saya Ustadz Rusdi Masya Allah orang yang soleh dan luar biasa Sat Abdullah Alhaj juga orang yang berakhlak luar biasa kedua-duanya saya kenal kenal baik Alhamdulillah silahkan Mas Wayu ini kebetulan anak kedua saya tuh pengen ada anak masuk santren salah satunya yang kebetulan yang pertama itu mah gak mau ya tapi yang kedua ini Alhamdulillah mau cuma memang yang kedua ini ada dia minta syarat katanya pengen dibelikan HP gitu baru mau nah saya pikir yaudah gak apa-apa kira-kira bagus gak sih kalau gitu ada efek negatifnya kalau misalnya menjanjikan sesuatu untuk seperti itu jasak Allah Bismillahirrahmanirrahim maksudnya menjanjikan hadiah Pak ya iya ya tentunya ya memang rata-rata anak-anak itu memang suka dengan hadiah jadi tidak ada problem tentunya menjanjikan menjanjikan kepada anak untuk diberikan hadiah itu tidak ada problem ya tidak ada problem utamanya pada pada pekerjaan berat atau pekerjaan luar biasa yang harus dia capai misalnya kalau kamu menghafal Al-Quran atau kamu masuk pesantren misalnya saya akan beri hadiah yang ini itu tidak ada problem Pak itu tidak ada problem asal jangan menjanjikan hadiah setiap pekerjaannya diberikan hadiah itu tidak bagus karena mengikat hati seorang anak dengan hadiah itu sangat berbahaya sangat berbahaya karena bisa saja akan menjadikan kejiwaannya tidak akan bekerja tidak akan berusaha kecuali kalau ada hadiah itu tidak bagus jadi memang untuk pencapaian anak yang sangat luar biasa orang tua hendaknya memang memberikan atau menjanjikan menjanjikan hadiah ada misalnya ada seorang rektor rektor universitas negeri 9 atau universitas 9 Oktober yang dikulaka itu beliau beliau itu beliau rektor universitas tapi semua anak-anaknya ada tiga yang dimasukkan ke pesantren tahfiz al-Quran anak-anaknya dia tidak sekolahkan di sekolah formal sekolah umum dia masukkan ke pesantren tahfiz al-Quran kenapa? karena dia melihat bahwa sejak kecil anak-anaknya terbiasa dengan laptop dengan HP dan sebagainya nah ketika dia masukkan mereka ke dalam pesantren kan anak-anak dengan dunia laptop dunia android dan sebagainya ketika masuk ke pesantren yang serba tidak ada hal-hal yang seperti itu itu dunianya berbeda maka beliau kemudian menjanjikan setiap satu hari setiap satu hari dia berada di pesantren akan diberikan hadiah ini misalnya maka anaknya terbiasa dengan itu maksudnya terbiasa akhirnya lama-kelamaan dia terbiasa dengan dunia pesantren dan akhirnya dia tidak ingin lagi kembali ke rumahnya kenapa? karena dia terbiasa dengan dunia pesantren awalnya adalah dengan diberikan hadiah karena memang dia berhak untuk mendapatkannya seorang anak yang masuk pesantren memang hendaknya diberikan janji berupa hadiah tertentu janji berupa hadiah hadiah tertentu untuk memotivasi sang anak untuk memotivasi sang anak itu tidak ada problem Pak apalagi pada hal-hal yang luar biasa asal tidak semua hal yang dikerjakan anak dijanjikan hadiah ini juga merupakan hal yang pendidikan yang tidak bagus dan Rasulullah juga sudah seringkali melakukan hal tersebut memberikan hadiah kepada Al-Hassan Al-Hussein kepada kemenakan-kemenakannya kepada sepupunya kepada sahabat-sahabatnya terkait dengan pencapaian luar biasa yang mereka raih saya kira jelas apalagi juga hadiah itu juga bisa melanggengkan hubungan kita dengan anak atau kalau hadiahnya kepada istri juga bisa melanggengkan hadiah di akraban dengan istri satu lagi ini ada pertanyaan silahkan Pak Hassan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ade Budi Assalamualaikum Pak Ustadz ini pengalaman dalam berkeluarga Pak Ustadz jadi ada tetangga saya persis samping rumah itu Pak Haji sholat pergi Haji ini ada anaknya perempuan Pak Ustadz dia mempunyai pasangan waktu itu waktu pada saat pernikahan suaminya itu masuk Islam Pak Ustadz jadi dinikahkan secara Islam kemudian setelah beriringnya waktu memiliki anak dan sebagainya ini kembali ke agamanya semula suaminya dan sayangnya pula si istrinya ikut dengan suaminya Pak Ustadz jadi berubah agamanya menjadi tidak Islam lagi ini bagaimana ya kiat-kiatnya atau dengan kejadian ini sebagai orang tua nanti di akhirat akan menanggung beban terhadap anaknya enggak kalau saya lihat kemungkinan dalam pendidikan agamanya ya lumayan lah ya walaupun tidak sekolah di pesantren terima kasih Pak Ustadz bismillahirrahmanirrahim tentunya kalau seandainya orang tua sudah mendidik anaknya secara baik secara baik tetapi anaknya kemudian melakukan hal-hal yang demikian ya Pak ya ya menikah dan kemudian berhasil ikut berhasil di apa namanya ikut dengan suaminya yang menjadi murtad misalnya atau kembali ke agamanya semula maka itu tidak lagi menjadi tanggung jawab sebagai orang tua ya kenapa karena ya kalau orang tuanya karena orang tuanya sudah ya bersungguh-sungguh untuk mendidik anaknya kalau dia sudah melaksanakan yang demikian sudah bersungguh-sungguh mendidik mereka membina mereka ya itu tidak ada problem tetapi kalau seandainya orang tua ya lalai dalam membina anaknya lalai dalam membina anaknya mendidik anaknya sehingga anaknya tumbuh ya dalam keadaan lemah imannya mudah ya mudah untuk ya bermaksiat atau mudah untuk pindah agama maka tentunya orang tua pasti akan dimintai pertanggung jawaban terkait dengan terkait dengan kelalaiannya kelalaiannya dalam mendidik anak pasti akan dimintai pertanggung jawabannya ya walaupun tentunya ya dosanya orang tua tidak lebih ya tidak lebih besar daripada dosa anaknya yang ya yang bermaksiat atau yang bisa kafir ya tidak ya karena dosa kafir misalnya atau dosa mengikuti suami yang kafir itu ya tidak lebih tidak lebih besar dibandingkan dosa lalai dalam mendidik mendidik anak jadi memang ini ya pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan yang Bapak tanyakan ini memang perlu perincian yang banyak ya ya perincian yang banyak tidak hanya dari segi pendidikan orang tua tapi juga dari segi pemilihan calon misalnya ketika calonnya ini ya sudah disurvey atau sudah diteliti bahwa dia memang masuk Islam secara baik dan secara sungguh-sungguh kemudian orang tua menikahkan anaknya dengan orang tersebut ya maka ketika ya maka ketika mereka telah murtad bersama istrinya istrinya juga ikut ya ke suaminya maka orang tua tentunya tidak lagi bertanggung jawab penuh ya terhadap kesalahan tersebut kenapa? karena dia sebelumnya sudah meneliti dan sebagainya ya tapi ya sudah meneliti dan mendapatkan bahwa orang suami anaknya tersebut adalah orang yang soleh atau orang yang sudah sungguh-sungguh masuk ya masuk Islam tetapi kalau dia lalai dalam hal ini ya lalai dalam memilah dan memilih calon suami anaknya ya maka tentunya ya maka tentunya ini orang tua pasti akan diminta pertanggung jawaban terkait hal tersebut pasti ya karena tanggung jawab pemilihkan jodoh itu ya sebenarnya adalah tanggung jawabnya yang dibebankan kepada orang tua ada pun anak yang mereka anak mereka anak mereka tadi maka hendaknya diusahakan untuk bisa kalau kita dekat dengan anak tersebut hendaknya dinasihati supaya tetap masuk masuk ke dalam Islam atau konsisten dengan Islam agar bisa tentunya terlepaskan dari sesi negatif yang dilakukan oleh kedua orang tua saya kira jelas Pak terima kasih Ustaz ini memang waktunya sudah buka mungkin yang teman-teman yang ada di New Zealand silahkan untuk ambil buka dulu supaya batal dulu terima kasih yang telah hadir Ustaz saya kira terima kasih banyak atas petuahnya yang luar biasa ini memang ini kalau masalah surga ini bahasanya bisa panjang bisa nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat ditanyakan kalau memang Ustaz berkenan nanti bisa boleh dikirimkan per WA nanti akan kita alokasikan gitu Ustaz terima kasih saya kira untuk malam hari ini terima kasih atas pertemuan yang sangat indah ini kalau memang Ustaz mungkin Ustaz berkenan untuk memimpin doa penutup Ustaz ya insya Allah Pak ya bismillahirrahmanirrahim apalagi ini buka puasa disitu ya 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 sudah buka ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wassalamhi ajma'in allahumma allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulubi baynana wa bayna masyatik wa min alyaqeen ma tahulubi baynana wa min alyaqeen ma tuhawinubi alayna masoib al-dunya wa min alyaqeen ma tuhawinubi alayna masoib al-dunya wa min ta'atika ma tubalibuna biha ila jannetik allahumma la taj'al idunia akbar hamina wala mabla ilmina wala ilan naari masirana wajjalillahumma al-janneta hiyadarana wa kararana allahumma habdana min azwajina wa durriyatina kurrata a'in wajjalna lilmuttaqina imama allahumma adkhirna al-janneta allahumma adkhirna al-janneta wa man salaha min abaina wa azwajina wa durriyatina allahumma ghafir lana walidina warhamhum kama rabbuna siwara allahumma taqabbal minna siyamana allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa taqabbal minna du'a'ana wa taqabbal minna du'a'ana wa sujudana wa ruku'ana ya rabbal al-alamin allahumma laka sunna allahumma laka sunna wa bika amanna wa bika aftarna fatakabbal minna ya kareem fatakabbal minna ya kareem rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa kina azabal na wa akhiru da'awana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma wa sallim ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin amin terima kasih ustad atas nasihat-nasihatnya dan doanya semoga pertemuan kita menjadikan silaturahmin yang sangat bermanfaat mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan rita dari Allah swt selamat berbuka untuk teman-teman yang ada di New Zealand selamat berbuka selamat berbuka selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang di Indonesia dan yang di Madinah mohon maaf apabila ada kekurangan ustad saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan ada kesalahan saya kira saya tutup pertemuan sore hari ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali lagi selamat berbuka assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum terima kasih mbak Nana selamat menikmati